Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Anton Nuklir. Sekarang kita lagi berada di kebun perbongan durian PAM. Pada kesempatan ini kita mau update bibit durian yang kita tanam satu bulan yang lalu. Kita mau lihat kondisinya setelah satu bulan. Yuk, kita lihat ya. Ini kondisi saat ditanam satu bulan yang lalu. Kita tanam dengan hanya memotong bagian bawah dari planter bag. Sedangkan dindingnya hanya kita koyak sebagian. Ini kondisi setelah satu bulan tanam. Karena kondisi tanaman tidak trash, yang rontok pun sedikit, jadi kami putuskan jaringnya dibuka. Biar dia bisa mendapat sinar matahari penuh. Karena kondisinya stabil ya. Mungkin karena planter bagnya itu dindingnya belum kita buka. Nah, seperti ini ya. Karena bagian bawahnya saja kita buka. Tapi dindingnya itu sudah kita koyak ya. Supaya nanti saat mengeluarinya, Demi mudah. Nah, yuk sekarang kita copot ya. Pertama, Kita kalau bisa, Tempat koyaknya itu kita buat tanda. Sehingga kita bisa korek tanah sikit saja. Ya. Cari koyaknya itu. Terus kita potong saja habis. Potong sampai atas. Nah, terus di mana lagi kita buat tanda. Nah, potong habis. Nah, tidak usah sesikit itu lah. Sisa agabannya sedikit pun tidak apa-apa. Yang penting kita bisa potongnya. Nah, habis potong itu, Kita tarik pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan kita tarik, kita copotkan Penter bag tersebut. Usahakan Jangan sampai tanah Dalam plan terbaiknya hancur ya. Nah, pelan-pelan kita buka, Kita copot. Nah, itu boleh saja Kita koyak sampai Potong sampai 4 sisi ya. Biar lebih enak bukanya. Nah, kalau dia potongan kecil, Mungkin nariknya lebih enak lagi kita. Sudah itu, Tanah kita tutup balik ya. Tanah kita tutup balik. Ya, rapikan lagi kembali. Ya, usahakan timbunan tanah. Jangan lewat dari Sambungan. Saat apa ya. Sambung pucuk dulu ya. Nah, habis itu Kita siram. Ya, siram Tanah Di sekitar Batang sana lah. Supaya tanahnya bisa nyatu kembali. Oke, beginilah update-an tanaman kita Setelah satu bulan Dari bibit Tinggi 2,5 meter. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat Dan pohon cepat besar Dan cepat berbakti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.